Intro Hari itu sore sudah semakin tua dan sebentar lagi bumi akan gelap Seorang lelaki bernama Ranto nampak sedang duduk di gerbang sebuah pemakaman umum yang sangat sepi Ranto yang berusia 40 tahun saat itu nampak tertunduk lesu Sejak pagi buta dia sudah datang ke pemakaman itu namun cangkul di tangannya tetap saja bersih Itu pertanda kalau Ranto tak mendapat pekerjaan sebagai seorang penggali kuburan Padahal dia sangat butuh uang untuk makan anak dan istrinya Ketika azan maghrib sudah berkumandang di kejauhan Ranto akhirnya memutuskan pulang membawa cangkul kesayangannya Namun setibanya di rumah dia langsung disambut tangisan istrinya yang bernama Rahma Pasalnya anak tunggal Ranto yang masih balita saat itu sedang terkena demam tinggi Rahma meminta suaminya membawa anaknya ke klinik Tapi Ranto diam saja karena dia sadar dia tak punya uang sepeserpun Rahma pun memaksa agar Ranto mencari pinjaman uang Meski dia malu Ranto pun mendatangi rumah R.T untuk meminjam uang guna berobat anaknya Tapi sang R.T malah mengatakan kalau Ranto selalu saja berhutang mengatasnamakan keluarga R.T menuduh Ranto akan memakai uang itu untuk bermabuk-mabukan sambil menonton dangdut Alhasil malam itu Ranto hanya mengobati anaknya dengan ramuan dari daun-daunan ala kadarnya Ranto juga sibuk memanjat pohon kelapa di malam gelap demi bisa memetik kelapa muda untuk menurunkan panas di badan anaknya Namun saat dia sudah mendapatkan kelapa muda itu Harto malah kehilangan nyawa anaknya yang konon sempat mengalami kejang-kejang karena panasnya yang sangat tinggi Istri Ranto sangat terpukul dengan kematian anaknya Dia menangis meraung-raung malam itu Ranto pun hari itu pada akhirnya mendapatkan pekerjaan Tapi yang ia kerjakan adalah kuburan untuk anaknya yang sangat ia cintai Ranto mencangkuli tanah sambil terus menangis dan berlinangan air mata Dia merasa menjadi ayah yang gagal karena tak bisa menyelamatkan nyawa sang anak Setelah jasad anaknya dikubur dan ditaburi bunga-bunga Ranto memang ngedendam karena tak ada warga yang mau membantunya saat dia hendak membawa anaknya berobat Tapi Ranto yang merupakan mantan preman itu sudah berjanji sejak lama Kalau dia akan ikhlas menerima takdir apapun dari Allah SWT Hari memang terus berlalu tapi duka Ranto tetap belum pulih sepenuhnya Tapi malam itu Ranto yang baru saja pulang dari musholah untuk menenangkan diri dan mencoba ikhlas Mendadak dikejar-kejar oleh laki bertato yang juga mantan preman yang bernama Uday Uday saat itu mengejar-kejar Ranto sambil meneriakinya maling Akibatnya warga pun berhambutan keluar dari rumahnya masing-masing lalu ikut mengejar Ranto Ranto pun kemudian dipukuli oleh Uday dan warga yang saat itu hanya ikut-ikutan Namun setelah dibawa ke rumah Pak RT rupanya Uday saat itu dalam kondisi mabuk Uday berhalusinasi kalau dompetnya diambil oleh Ranto Tapi buktinya dompet Uday masih ada di saku celananya Padahal saat itu Ranto sempat menangis dan meminta ampun Karena sekut juru tubuhnya babak belur dan bajunya robek dihajar masa Uday yang juga dikenal pemilik toko minuman keras berkedok warung jamu itu Pergi begitu saja meninggalkan Ranto yang sudah terpukul lahir dan batin Baru kemarin dia kehilangan anak kesayangannya Sekarang dia sudah mendapat fitnah keji sehingga diperlakukan seperti maling oleh Uday dan warga Ranto pun merasa sangat-sangat terhina oleh perlakuan warga Seketika saja jiwa berandalnya kemudian kembali bangkit Karena terlalu sering diperlakukan tidak adil Ranto sadar itu semua karena dia memang miskin Apalagi pekerjaannya sebagai penggali kubur tidak memberinya uang setiap hari Sejak saat itu Ranto berjanji akan membuat banyak orang mati Dengan cara memanfaatkan Uday si penjual minuman keras Apalagi belakangan ini Uday juga sering menggoda istri Ranto dan mengomporinya agar bercerai dari Ranto yang miskin Semakin bertambah saja kebencian Ranto kepada Uday Malam itu saat beberapa warga yang dulu ikut memukul Ranto hendak merayakan kemenangan sepak bola Tarkam tadi sore Mereka berjalan mendatangi warung Uday Tapi di tengah jalan mereka dicegat oleh Ranto yang memakai masker Saat itu Ranto mengaku sebagai utusan Uday yang diminta menyerahkan minuman keras dari Uday Sebagai dukungan Uday kepada warga yang hendak merayakan pesta kemenangan Alhasil warga pun malam itu sibuk berpesta miras Mereka tertawa-tawa lepas bahkan suara musik dangdut juga ikut membuat suasana malam semakin meriak Mereka terus meminum miras dari Ranto Hingga kemudian warga langsung keracunan dan satu persatu ambruk meninggal seketika Ranto yang mengintai dari kejauhan senang bukan main melihat kematian tujuh warga tersebut Itu artinya Ranto besok akan panen pekerjaan Dengan kata lain Ranto akan dapat uang yang sangat banyak Ranto pun tersenyum dia berpikir ternyata sangat mudah mencari uang Jika dia tidak lagi peduli dengan persoalan halal dan haram di dunia ini Sejak kejadian itu warga yang kesel akhirnya memaksa Uday menutup warungnya yang telah memakan banyak korban Tentu saja Uday menolak kecuali jika warga memberikan tanda tangan dukungan penutupan warung Uday Uday juga meminta agar Pak RT yang harus mengantarkan surat bertanda tangan seluruh warga itu bukan hanya segelintir warga Alhasil warga pun mulai mengumpulkan tanda tangan warga lalu menyerahkannya ke Pak RT Saat si RT ini hendak menemui Uday mendadak Ranto yang bertopeng kembali muncul dan langsung menyerangnya bahkan hingga tewas Ranto lalu pergi setelah mengambil surat bertanda tangan warga tersebut Bagi Ranto jika warung miras Uday tutup itu sama saja mematikan bisnis penggalian kubur yang dijalaninya Pagi itu Ranto menguburkan jenazah Pak RT dan kembali mendapatkan upah Sementara Uday sendiri semakin dituduh oleh warga sebagai pelaku pembunuhan RT Semua orang tentu curiga kepada Uday karena Pak RT pada kenyataannya mati saat akan menutup warung Uday dan membawa bukti surat bertanda tangan dari warga Hingga suatu hari Uday lalu digeledah oleh polisi atas laporan warga Namun sialnya tak ada barang bukti yang mengarah kalau Uday memang berjualan miras Rupanya Uday memang sudah satu bulan ini tak lagi berjualan miras karena memang takut warga semakin marah Sejak saat itu Ranto yang tak lagi punya cara membuat orang mati tetap ketagihan membunuh Karena dengan begitu dia mendapatkan uang upah menggali kubur Kali ini Ranto mulai mengincar orang-orang yang dulu sering menghina dirinya Salah satunya target utama adalah keluarga Uday Lebih tepatnya anak Uday karena Uday memang sudah lama menjadi seorang duda Ranto sore itu melihat anak Uday yang masih berusia 7 tahun sedang bermain bersama dua temannya Di dekat waduk sisa galian tanah setelah hujan redah Mereka kesana untuk memancing ikan yang biasanya lapar setelah hujan turun Ranto pun lalu mengendap-ngendap di semak dan mendekati anak Uday yang sedang terpisah dari temannya Setelah dirasa aman dan tak ada warga yang melihatnya Ranto pun lalu muncul dan mendorong anak Uday hingga dia tercebur ke galian yang sangat dalam itu Anak Uday pun langsung tenggelam sementara teman-teman sebayanya yang panik juga ikut didorong oleh Ranto yang sadis Alhasil ada tiga anak yang mati tenggelam sore itu Ranto pun lalu pulang dan menunggu warga yang datang untuk meminta jasanya menggali kubur Dan benar saja saat Ranto sedang asyik mengopi Tiba-tiba warga datang dan meminta digalikan tiga kuburan untuk anak-anak mereka Hari demi hari Ranto terus melakukan pembunuhan dengan beragam cara Kehidupan Ranto pun semakin tercukupi meskipun dia memang belum kaya Tapi Rahma istri Ranto mulai merasa aneh dengan kampungnya yang terus dilanda kematian warganya Ranto meminta agar Rahma bersyukur karena dengan begitu dia bisa membelikan emas ala kadarnya untuk Rahma Hingga kemudian Uday yang penasaran dengan kematian anaknya lalu mendatangi lokasi kejadian saat anaknya tenggelam Mendadak Uday melihat jejak kaki orang dewasa di sana Padahal setahunya anak Uday memancing bersama dua temannya yang juga masih kecil Uday lalu mengusut siapa orang yang pertama kali memberitahu kalau anak Uday tenggelam di waduk tersebut Rupanya ada warga yang mengatakan kalau dia tahu anak Uday tenggelam itu dari Ranto yang saat itu berteriak-teriak meminta tolong Dari sanalah kemudian Uday mulai mencurigai Ranto Dia yakin Ranto masih jendam dengan dirinya karena Uday pernah meneriakinya pencuri dompet Hingga Ranto kemudian babak belur dihajar oleh massa Kecurigaan Uday juga semakin menjadi saat melihat kehidupan Ranto yang mulai berubah sedikit lebih sejahtera dibanding sebelumnya Ranto yang dulu tak punya motor sekarang terlihat memiliki motor meski rupanya hanya motor bekas Singkat cerita Uday terus memantau pergerakan Ranto siang dan malam Bahkan dia berpura-pura menanyakan sesuatu kepada Rahma istri Ranto Sialnya ternyata Ranto melihat Uday sedang mengobrol dengan Rahma Ini tentu saja semakin membuat Ranto geram karena Uday rupanya masih saja menggoda istrinya Ranto pun benar-benar muak kepada Duda bernama Uday tersebut Di saat yang sama kesurgaan Uday semakin mantap mengarah kepada Ranto Hingga kemudian Uday memutuskan mengintai Ranto selama 24 jam full Bahkan Uday rela bersembunyi di atas pohon demi bisa mengintai kemana Ranto pergi malam itu Dan benar saja Uday melihat Ranto keluar rumah di malam hari Dia keluar dari pintu belakang membawa cangkul dan juga memakai topeng hitam Setelah melihat Ranto keluar dengan gerak-gerik mencurigakan Uday semakin yakin kalau Ranto lah dalang dari semua teror kematian di kampungnya Uday diam-diam terus mengikuti kemana Ranto malam itu akan pergi Tapi rupanya Ranto sadar dirinya sedang diikuti oleh seseorang Akibatnya Uday pun sesekali harus bersembunyi di balik pohon Saat Ranto terlihat menoleh ke arah belakang Namun saat Uday kembali menoleh ke arah Ranto Ranto ternyata sudah tidak ada Uday pun seketika kebingungan kemana Ranto pergi Alhasil Uday pun memutuskan pulang ke rumahnya Dan menunggu kabar siapa kira-kira yang akan mati besok pagi Namun baru saja Uday masuk ke dalam rumah Dia kaget karena mendadak ada seseorang bertopeng di dalam rumahnya Orang itu langsung menyerang Uday dengan cangkul Untungnya Uday masih bisa menghindari Meski dia tetap terkena tendangan kaki sosok yang tak lain adalah Ranto Buka topeng kamu Saya tahu siapa kamu Kamu Ranto kan? Teriak Uday Lantaran kedoknya sudah diketahui oleh Uday Ranto pun akhirnya membuka topeng Dia tersenum kepada Uday sambil mengatakan Uday boleh tahu siapa pelaku pembunuhan di kampung ini Tapi Uday tidak boleh hidup hingga besok hari Alhasil Ranto pun kembali menyerang Uday Duel antara Ranto dan Uday pun tak terhindarkan Keduanya saling serang menyerang tanpa henti Ranto menghajar Uday memakai cangkul Sementara Uday segera menyambar golok yang dia simpan di balik lemari ruang tamu Ranto dan Uday yang sama-sama mantan preman pun terus baku hantam Tak ada satupun orang yang melerai Hingga kemudian Uday berhasil menyabetkan goloknya ke bahu Ranto Sehingga Ranto berteriak kesakitan Uday lalu segera kembali membabat Ranto Saat Ranto hendak berusaha bangkit Akibatnya Ranto pun roboh seketika dan tak lagi bergerak Uday pun mendekati tubuh Ranto yang telungkup Namun mendadak Ranto berbalik badan dan menghantamkan cangkulnya ke lutut Uday Akibatnya Uday pun terjatuh karena lututnya robek dan mengeluarkan darah yang sangat banyak Ranto pun segera berdiri dan langsung menghajarkan cangkulnya berkali-kali ke arah Uday yang terkapar di bawahnya Uday pun semakin tak berdaya karena luka cangkulan Ranto semakin banyak di sekunjuru tubuhnya Darah yang berceceran di lantai rumah pun pada akhirnya membuat licin Akibatnya saat Ranto hendak kembali menghujamkan cangkulnya ke kepala Uday yang semakin lemah Mendadak kakinya terpleset oleh darah di lantai Akibatnya tubuh Ranto oleng dan jatuh telungkup ke samping tubuh Uday yang terlentang Momen ini langsung dimanfaatkan Uday dengan sekuat tenaga meraih goloknya yang tergeletak tidak jauh dari dirinya Saat Ranto terkapar itulah Uday langsung menikamkan goloknya ke arah samping tubuh Ranto Tepatnya di bagian rusuk kiri Ranto Uday sekuat tenaga menekan gagang goloknya hingga mentok Ranto pun tentu saja mencerit kesakitan Tapi dia segera mencekik leher Uday yang juga terkapar di sebelahnya Uday yang semakin tak bisa bernapas semakin keras pula menekan goloknya agar lebih dalam masuk ke tubuh Ranto Keduanya pun sama-sama mencerit kesakitan Tak lama kemudian keduanya tak lagi bersuara karena dua mantan preman itu telah sama-sama mati Dan cerita pun selesai Tetap bersabar lawan hawa nafsu diri sendiri dan angkara murka dunia Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya Karena kita akan segera bertemu kembali di cerita seru selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!